Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR DPD RI 2023, Presiden Jokowi Dodo buka pidato kebangsaan dengan sindiran politik. Presiden Gerah disebut lurah oleh pimpinan partai politik. Ya, sementara dalam pidato kenegaraan penyampaian RUU tentang APBN 2024, Jokowi usulkan kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan yang cukup signifikan. Rabu pagi dalam rapat sidang tahunan ini, Presiden Jokowi Dodo hadir menggunakan pakaian adat Tanimbar, Maluku. Presiden membuka pidato kebangsaan dengan sindiran politik. Jokowi menyinggung soal suasana politik yang sedang terjadi saat ini dan juga menyinggung soal sosok Pak Lurah yang kerap dijadikan patokan setiap kali ditanya siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Setiap ditanya calon presiden dan calon presidennya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja. Saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Sementara itu dalam pidato di Rabu Sori tentang RU APBN tahun anggaran 2024, beserta nota keuangannya dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden menyebutkan upaya pemerintah mendorong reformasi birokrasi, termasuk perbaikan kesejahteraan ASN, dengan mengusulkan kenaikan gaji ASN, TN di Polri sebesar 8 persen, dan pensiunan 12 persen. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas RU APBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8 persen. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen. Kenaikan gaji ini akan menjadi yang pertama kalinya setelah 5 tahun, namun perlu dicatat penerapannya baru akan diimplementasikan pada 2024. Tim Liputan melaporkan untuk NET.